Intro Eits, tunggu dulu Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu GRATIS Hai guys, Caca dan Adi ketemu resto baru nih di daerah puncak Namanya The Prince Sambal Majikan Lokasinya ada di Jalan Labuan Cianjur nomor 44 Dan restoran ini baru banget diresmikan 8 April 2022 lalu Pintu masuknya itu ada di Jalan Raya ya Jadi jangan sampai nyasar karena kalau pakai Google Maps akan diarahkan masuk ke dalam gang Kalian tinggal cari aja pelang tulisan The Prince di pinggir jalan sebelah bank BRI Restoran ini buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam Kalau teman-teman mau datang saat weekend atau hari libur Sebaiknya reservasi dulu ke nomor yang ada di Instagram The Prince underscore Sambal Majikan The Prince Sambal Majikan adalah destinasi wisata kuliner sekaligus wisata alam terbaru yang sedang hits dan populer di kawasan Cianjur, Puncak Bogor Tempat ini sangat luas dan memiliki area parkir besar serta musola yang terpisah antara laki-laki dan perempuan Restoran ini menghadirkan dua area yang dapat kamu pilih Area pertama adalah area Sambal Majikan Konsep area Sambal Majikan ini bernuansa etnik terlihat dari tempat yang tersedia berupa saung lesehan dari bambu, lengkap dengan meja bambu dan alas tempat duduknya Restoran ini menyediakan makanan khas Nusantara dari berbagai daerah yang ada di Indonesia Kalau teman-teman ingin menyantap aneka menu khas Nusantara seperti tahu gejrot, ayam asap, ayam betutu, nasi goreng kebuli dan nasi timbel silahkan merapat ke area Sambal Majikan Di sini teman-teman juga bisa memilih jenis sambalnya yang beraneka ragam plus tingkat kepedesannya yang berbeda pula Ada sekitar 15 varian sambal dengan cita rasa otentik yang akan menambah selera makan Meskipun dibagi menjadi dua area, kamu tetap dapat memesan dan menikmati hidangan dimanapun, baik itu di area Sambal Majikan maupun The Prince Area Abril Berikutnya adalah area The Prince First impression yang langsung membuat takjub begitu sampai di restoran ini adalah eksterior bangunannya yang dirancang sedemikian rupa seperti istana kerajaan yang megah Didominasi oleh warna emas dan putih, hampir setiap sudut di restoran ini bisa dijadikan spot foto estetik Ditambah pula dengan view alam 360 derajat dan penggunungan yang mengelilingi The Prince Serta sejuknya udara menjadikan restoran ini sebagai tempat yang wajib banget dikunjungi kalau teman-teman main ke puncak The Prince memiliki 3 lantai dengan restoran di lantai 1 dan 2 dan bangunan kastil di lantai 3 Saran kami teman-teman bisa booking di lantai 2 untuk dapat pemandangan yang lebih indah Berbeda dengan sambal majikan, The Prince mengusung tema garden sehingga teman-teman bisa menyaksikan banyak hiasan dan ornamen berbentuk dedaunan ataupun bunga yang berwarna-warni Sebenarnya The Prince menawarkan hidangan western seperti steak Pasta dan Salat Tapi karena kami lebih suka hidangan Nusantara jadi kami memilih menu dari sambal majikan Menunya sangat variatif dari ikan Ayam Berbagai jenis sate Dan hidangan favoritnya yaitu nasi timbel Untuk sambalnya sendiri kami pesan sambal tomat dan sambal embe Nah ini dia makanannya sudah datang Yuk kita makan Sekarang mari kita naik ke lantai 3 The Prince Di lantai 3 ini terdapat bangunan kastil yang megah Dari sini teman-teman juga bisa melihat lampu-lampu berwarna-warni yang terdapat di sekeliling area Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton